Halo sobat FFWI, kembali lagi bersama saya SpideyGaming disini Kali ini kita akan melanjutkan storyline dari FFWI episode ke-6 Dan sebelumnya saya minta maaf karena kemarin saya tidak bisa mengupload episode ke-6 Karena bermasalah dengan kesehatan Dan ya sebagai permintaan maaf Di episode 6 kali ini saya akan hadirkan sesuatu yang spesial Ya mungkin teman-teman akan tahu Jadi kita langsung saja agar tidak buang-buang waktu Seperti yang telah aku janjikan di awal Bahwasannya di episode 6 kali ini saya akan menghadirkan sesuatu yang spesial Dan jreng-jreng inilah dia Saya akan membahas kembali, merantum kembali Perjalanan Ren dan Lasso dari episode 1 sampai 5 Dengan menggunakan peta dunia lapis Dan seperti yang kita lihat disini terdapat beberapa benua Sepertinya ada 9 Dan ya 9 Dan dimulai dari benua Gransel Oke Di benua Gransel ini terdiri dari 30 Dan perjalanan Ren dan Lasso dimulai dari ketelawan Gransel Oke Nah di tengah dalam perjalanan Perjalanan misi Ren dan Lasso saat itu diserang oleh beberapa monster Di airship mereka Dan setelah mengalahkan monster tersebut Akhirnya Vina yang masih berada di dalam kristal itu muncul Meminta pertolongan agar Ren dan Lasso pergi mengelidiki kuil tanah Ya disinilah kuil tanah Kemudian di kuil tanah inilah mereka bertemu dengan sesosok pria Berpakaian baja Baja hitam Yang akhirnya dikenal dengan veritas kegelapan Dan disinilah veritas kegelapan menyerang Ren dan Lasso Tetapi Berhasil ditolong oleh Vina Dan Saat itu Vina memberikan mereka kekuatan vision Sedangkan veritas kegelapan berhasil menghancurkan kristal Kristal tanah Dan juga menghancurkan airship Ren dan Lasso Ya beberapa prajurit Gransel Meninggal disana Oke Sehingga Ren dan Lasso harus berjalan kaki Agar dapat kembali ke kristal Gransel Dan di tengah perjalanan mereka tiba di kota Mitra Disinilah mereka belajar membuat senjata Membuat pakaian untuk terang Kemudian mereka melakukan lagi perjalanan hingga di Gua Dalnakia Di Gua Dalnakia ini mereka menolong beberapa warga yang ditawan oleh para Goblin Dan Dari warga inilah Ren dan Lasso mendapatkan informasi Kalau Terlihat terlihat suatu cahaya di Menara Siren Dan disinilah untuk kali pertama Ren dan Lasso Bertemu dengan sang eksper yang bernama Siren Ya Sembililah Menara Siren Oke Ini gak bisa di zoom ya Zoom out Lu gak bisa Jadi harus geser-geser aja Ya Oke Setelah mendapatkan kekuatan Siren Mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di kerajaan Gransel Di kerajaan ini Mereka tidak dapat masuk lewat gerbang utama Karena saat itu sudah hancur dan monster banyak sekali Akhirnya mereka melewati katakomba Atau yang biasa kita sebut itu jalur bawah Jalur apa ya Underground ya Bawah tanah ya Jalur underground Nah disinilah mereka akhirnya tiba di singkasana raja Dan melihat raja terluka Kemudian Ya disinilah Beritas kegelapan dan pengawalnya menghacurkan kerajaan Serta Menyerang Ren dan Lasso Tapi sebelum itu Vina kembali muncul Untuk menghadang serangan beritas kegelapan Dan akhirnya kristalnya pecah Dan disinilah Vina Keluar dalam keadaan Tanpa busana Dan akhirnya ditolong oleh Ren dan Lasso ya Oke Lanjut Ren tidak bisa tinggal diam Karena dia merasa dia harus Sebagai kesatria Gransel Dia harus Menghentikan niat jahat Si Veritas kegelapan Akhirnya mereka Memutuskan untuk pergi ke kuil angin Yang terletak di benua Dernado Dalam perjalanan Lasso memutuskan untuk menemani Ren Dan Vina menghidupi mereka dari belakang Sampai di Pelabuhan Lodin lah Akhirnya Vina ketahuan Dan Dipersilakan untuk bergabung dengan tim mereka Oke Nah dari kota Pelabuhan Lodin ini Mereka pergi menuju Lansel Nah di Lansel inilah Mereka tiba di kota Pelabuhan Lodin Kemudian Meladuk perjalanan Hingga di Desakol Di Desakol ini Vina menghilang Karena Dia ingin memberikan sesuatu Istilahnya itu Berkontribusi terhadap Dalam tim Jadi dia Pergi mencari tanaman Yang diceritakan oleh Ren dan Lasso Bahwasannya Mereka memerlukan sebuah tanaman penumbuh Ya Dan disinilah Di Gurun Zaljel inilah Vina Berada Akhirnya mendapatkan Tanaman tersebut Dan Lasso akhirnya Bisa menerima keberadaan Vina dalam tim Oke Cerita berlanjut Berlanjut Hingga mereka ke Grandport Dan menerima informasi Bahwa Seorang awak kata Melihat sesuatu Pria berpakaian baja Tengah di Rurun Tuhan Lanzel Nah Karena penasaran Ren dan Lasso Segera Melidiki Apa yang sedang Dicari Oleh Veritas itu Ya waktu itu Si awak kapal belum tahu Veritas apa Dan ternyata Di Rurun Tuhan Lanzel inilah Veritas kegelapan Mendapatkan Benda pusaka Dari Paladia Nah ini yang masih Tanda tanya ya Teka-tekinnya itu Belum dapat Jadi benda pusaka Apa itu Oke Dan setelah Disini Ren dan Lasso Kalah lagi Kalah untuk Tiga kali Dan akhirnya mereka Kembali ke Grampor Disinilah mereka harus Melanjutkan perjalanan Kembali Menuju Kuih angin Tapi Sayangnya Saat itu kapal Tidak dapat berangkat Karena Ada badai Di laut Yang akhirnya Diketahui ada Serangan Leviathan Nah disinilah ada Seorang pedagang Menawarkan mereka Kumpangan Tetapi sebelum Sampai ke Dernado Mereka harus Mau mampir Ke pulau Kolobos dulu Ya disini Pulau Kolobos Di pulau Kolobos Akhirnya mereka Tiba di pelabuhan Angker Kolobos Sinilah Disebut Pulau Terurus ya Oleh Lasso Nah disinilah Mereka ketemu Si Emma Emma Meminta Pertolongan mereka Untuk bantu dia Cari ibunya Akhirnya Tiba Di kota Felicitas Di Felicitas ini Beberapa Ilmuwan mengatakan Kalau Emma Berbohong lagi Ya cuma Intuisi Laswell Melihat Kejujuran Emma Sebagian Atau Kiliar Dia Dia merasa Bahwasannya Ada sesuatu Yang Emma Sembunyikan Kenapa Harus berbohong Oke Setelah Mengiakan Disinilah Renan Laswell Sampai Di kuil Usang Dan Bertemu Dengan Seorang Profesor Bila Dokter Lazarov Yang Akhirnya Menggunakan Spesimen Manusia Untuk Mengubah Mereka Menjadi Monster Atau Mutan Nah setelah Rasul Kalahkan Monster Dari Dokter Lazarov Ternyata Itulah Sang Ibu Yang Juga Jadi Monster Nah Disini Sudah Akhirnya Mereka Kembali Melantikan Perjalanan Dengan Menaiki Kapal Menuju Benua Di Renado Ya Di Tengah Perjalanan Mereka Diserang Leviathan Dan Akhirnya Terdampar 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 Di Mana Nah Terdamparnya Disini Pesisir Laut Maranda Mereka Tendampar Disini Terdampar Mereka Akhir Jalan Jalur Masuk Nah Ini Dia Jadi Mereka Masuk Ke Sebuah Terowongan Balen Akhirnya Tiba Di Ujung Di Bagian Dalam Balen Blop 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 Mereka Tiba Disini Sekarang Dan Ya Kalau Kalian Mereka Hilangin Akhirnya Sehingga Hilangin Nah Di Bagian Terdalam Jalur Balen Akhirnya Vina Melihat Vina Dan Kawan Kawan Melihat Banyak Airship Oke Lain Airship Dan Di episode 6 Kita akan Mulai dari Kota Indusri Dilmagia Oke Jadi Disini Episode 6 Kali Ini Kalau Gitu Kita Langsung Saja Ke Story Line Oke Terima Dan Dan Akhirnya Ren Dan Kawan Kawan Tiba Di Kota Industri Dilmagia Kita Bisa Lihat Penuh Dengan Mesin Mesin Disini Betul Kota Industri Dan Ada Cerita Apa Di Kota Ini Kita Lihat Saja Oh Oke Jadi Disini Mereka Bertujuan Ingin Meninjam Airship Kapal Terbang Wow Itu Cocobo Dibuatin Robot Lead Wow Seat Seat Itu Betul Betul Sebagai Satu Karakter Legenda Dalam Dunia Final Fantasy Karena Boleh Dibilang Dari Final Fantasy 1 Sampai Final Fantasy 15 15 Selalu Ada Karakter Yang Bernama Sith Jadi Karakter Sith Ini Dikenal Sebagai Arief Dalam Membuat Sebuah Kapal Udara Sebuah Kapal Udara Jadi Keliatannya Dib ini Sangat Mengalbu Musik Ngefans Berat Benda 1 K . Dat . . . Oh Mechaball Okay, sweet Yeah Jadi Neat memutuskan untuk Untuk memandu Untuk memandu Perjalanan Ren dan kawan-kawan Ketua Angin Karena dia juga punya Punya tujuan kan Dia ingin menggunakan kekuatan Kesel ini supaya bisa menerbangkan Kapal udara Cipta Andia Tidak 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 selamat menikmati keluar langit apa ya keluar langit baru kali ini dengar kelasnya langsung mancap aja nih sila suruh ngomongin oke ini kalian kalau yang gak main FBE pasti bingung suka mencari GIL jadi GIL itu adalah mata uangnya di FBE ya mereka menggunakan satuan GIL selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bener-bener dia mengukur semuanya itu pakai uang loh simet ini wow ya sekarang mereka tiba di kota di desa Ambel kita ikuti bagaimana kelanjutan kisah mereka di desa Ambel siapa itu siapa itu di desa Ambel di desa Ambel siapa itu oh 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 ini adalah veritas langit namanya veritas langit di kalau di versi inggrisnya di versi inggrisnya sih veritas of the heaven wow wow jadi bener-bener dari veritas langit kita pakai kekuatan dari vision dan kita gunakan ratakan surgawi supaya dia meratapi masing-masing dia ui sederah oh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya sekarang mereka tiba di dataran tinggi berangin kita lihat nah disini mungkin kita bisa tahu ya kenapa si dikit-dikit duit aja ada apa sebenarnya dikit-dikit dikit-dikit Terima kasih. 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 Terima kasih.